ya Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita akan belajar tentang algoritma genetika tapi sebelum itu disini saya akan bahas dulu tentang metode optimasi nah kita tahu sekarang ini zamannya AI Artificial Intelligence ini adalah satu bidang ilmu yang sebenarnya sudah lama yang tujuannya adalah making intelligent machines supaya mesinnya itu cerdas kenapa disebut artificial atau tiruan karena dia misalnya meniru kecerdasan manusia manusia itu cerdas ya tapi bagaimana agar mesin atau komputer itu bisa juga punya kecerdasan punya kemampuan seperti halnya manusia dan search is a key concept of AI jadi pencarian itu adalah salah satu kunci ya atau masalah penting ya dalam AI dan ini masalah pencarian ini ada dalam berbagai bidang nah in general the search spaces of practical problems are typically solid jadi dalam dunia real ruang pencarian itu jadi gini masalah pencarian itu adalah masalah yang salah satu masalah penting ya dalam AI pencarian pencarian data misalnya ya pencarian dan dalam pencarian itu ada yang disebut dengan ruang pencarian ya search spaces dan ruang pencarian itu dalam dunia real biasanya sangat besar sangat besar sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk apa namanya mengecek semua kemungkinan kalian pernah pernah belajar sequential search ya pencarian secara berurutan sequential dalam pemograman dulu ya jadi misalnya kalian punya array isinya 10 kemudian kalian mau melakukan pencarian suatu data kemudian kita cari satu-satu dari elemen pertama kemudian ke elemen kedua ke elemen ketiga dan seterusnya sampai datanya ditemukan atau tidak ditemukan kesimpulannya kebayang ruang pencariannya itu berarti sebanyak datanya itu ya sebanyak data yang ada dalam array ini itu dan dalam kondisi real dalam dunia real ruang pencarian itu bisa jadi sangat besar tergantung pada banyaknya data banyaknya data yang mau dicari dan kita mau mencari data yang mau dicari makanya sequential search itu adalah salah satu metode optimasi yang dia mengecek semua kemungkinan nah tapi karena kalau ruang pencarian terlalu besar maka sequential search itu tidaklah efektif makanya ada yang sebut dengan binary search dan seterusnya itu hanya contoh aja masalah pencarian dalam dunia komputasi nah karena tidak mungkin kita mengecek semua ruang pencarian semua kemungkinan maka karena masalahnya sangat besar sehingga nah this disables the use of traditional calculus based and enumeration based jadi ya secara umum atau teknik yang paling mendasar itu ada dua yang pertama ada enumeration enumeration itu kita mengecek semua kemungkinan ada juga calculus based itu artinya melekuan pencariannya berdasarkan konsep calculus atau turunan nah kemudian disini ada commercial intelligence juga ada istilah kecerdasan komputasi jadi paradigma kecerdasan komputasi ini diawali untuk tujuan ini maksudnya untuk mengatasi masalah pencarian yang ukurannya sangat besar dan pendekatan ini biasanya ini depends on the cooperation of agents jadi dia bergantung pada kerjasama dari agent agent ini maksudnya kumpulan organisme bisa manusia bisa hewan dan seterusnya nanti kita akan bahas nah jadi konsep pencarian itu apa namanya mainly depends on jadi salah satu pendekatannya itu ada yang menggunakan kerjasama tim the cooperation of agents nanti saya akan contohkan kemudian ada juga yang disebut dengan swarm intelligence swarm itu maksudnya adalah kumpulan ya atau koloni gitu ya jadi kalau hewan kelompok hewan itu biasanya kumpulan hewan itu disebut dengan swarm kecerdasan kawanan atau koloni nah swarm intelligence ini meminjam ide katanya atau inspirasinya dari collective behavior of biological population jadi perilaku kolektif dari populasi dalam biologi nah misalnya ini ada kawanan semut yang sedang bekerjasama kemudian ada kawanan ikan betapa indahnya ketika mereka kerjasama membentuk pola itu ataupun burung karena pernah lihat burung yang menari-nari di langit membentuk berbagai bentuk yang indah dan ini karena kerjasama kerjasama tim gitu ya dan banyak metode komputasi yang memang terinspirasi dari perilaku hewan perilaku kawanan dari oke nah sebelum kita bahas ke metode-metode pencarian atau metode-metode dalam optimasi kita harus paham dulu apa yang disebut dengan ruang pencarian the search phase refers to the set of all possible solution to an optimization problem jadi ruang pencarian itu adalah timpunan semua kemungkinan solusi dari suatu masalah optimasi gitu ya masalah optimasi itu kan kita mau mencari nilai yang maksimum atau bisa juga mencari nilai yang minimum itu kan kemungkinannya ada banyak apa namanya ketika ada suatu masalah optimasi itu kemungkinannya akan ada banyak sekali tapi yang mau kita cari adalah yang paling maksimum atau yang paling dan ukuran atau kompleksitas dari ruang pencarian ini can have a significant impact on the difficulty of the optimization problem jadi ukuran dari ruang pencarian maupun kompleksitasnya ini akan berdampak yang signifikan akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap seberapa sulit masalah optimasi jadi kalau kita memandang masalah optimasi seberapa sulit atau tidaknya pertama ditentukan oleh size-nya ukurannya ukuran dari masalahnya kalau tadi saya analogikan masalah pencarian dalam suatu array maka ukuran itu berhubungan dengan seberapa banyak data yang ada yang ada dalam yang ada yang mau kita cari seberapa banyak seberapa banyak data yang ada dalam ruang pencarian maksudnya nah itu adalah size ukuran kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan complexity atau kompleksitas dari si masalah optimasi itu nah dalam masalah optimasi itu ada yang ada yang disebut dengan multimodal optimization multimodal itu adalah masalah optimasi yang di dalamnya itu ada lokal minimum ada lokal optimum dan ada global minimum minggu kemarin pernah saya singgung ya ada yang lokal ada yang global nah ketika dalam suatu masalah optimasi itu ada yang lokal ada yang global maka itu disebut kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan hanya ada satu misalnya kalian tahu fungsi x kuadrat ya fungsi x kuadrat itu kan cuma ada satu lembah ya ya kan nah itu bukan multimodal namanya karena disitu cuma ada satu-satunya titik minimum global dan dia juga lokal disitu ya kan tapi kalau kalian lihat gambar ini misalnya kita mau mencari yang paling maksimum atau anggaplah ini adalah gunung kita mau mencari mana sih gunung yang paling tinggi gitu kan yang berwarna paling merah itu adalah yang paling tinggi warnanya disini ada banyak nih gunung-gunung kecil ya ada yang lebih pendek di sebelah sana ada juga yang tinggi gitu kan nah ini adalah masalah yang lebih sulit yang lebih kompleks dibandingkan kalau dalam ruangan ini dalam ruang pencarian ini hanya ada satu gunung dan kita mau nyari gunung yang tertinggi di mana itu mah gampang tapi kalau di dalamnya ada banyak gunung yang ketinggiannya beda-beda nah ini adalah kompleksitasnya lebih tinggi kenapa lebih tinggi karena masalah optimasi itu terkadang dia terjebak pada optimum lokal jadi dia gak mau bergerak ke ruang pencarian yang lain nah itu ya jadi sulit atau tidak hanya masalah optimasi pertama bergantung pada ukuran ukuran itu bayangkan aja luas dari wilayah ini ini luasnya berapa sih panjangnya berapa lebarnya berapa semakin luas berarti semakin besar tapi bukan hanya masalah besar atau tidak ruang pencariannya tapi seberapa kompleks di dalamnya apakah ada yang lokal atau ada yang dan juga ada yang global atau hanya global aja kalau ada lokal dan ada global apalagi lokalnya banyak itu tingkat kesulitannya lebih tinggi kemudian yang ketiga largest largest space typically require more computational resources jadi semakin besar ruang pencarian itu biasanya membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih banyak ya artinya memorinya butuh lebih banyak kemudian proses pencarian juga lebih banyak misalnya kalian mau mencari koin yang jatuh di lapang tenis meja dengan di lapang bola kan beda apa namanya waktu yang dibutuhkannya ya gak karena lapang tenis itu atau lapang tenis lah ya lapang tenis dengan lapang bola ada koin yang jatuh mau dicari nah maka waktu untuk mencari di lapang tenis lapangan itu lebih atau lapang badminton itu lebih cepat ya dari sisi logika dibanding lapang bola karena luas jadi semakin besar ruang pencariannya itu akan membuat more computational resources jadi sumber daya komputasinya akan lebih besar apakah itu dari waktu dari memory dan more sophisticated search strategies jadi butuh strategi atau metode pencarian yang lebih canggih kenapa karena kita dibatasi oleh waktu gak mungkin mencari koin di ruang lapangan bola yang begitu besar tapi dengan cara-cara tradisional gitu ya butuh cara cepat kayak ujian ya dulu waktu UN ada cara cepat menyelesaikan masalah ada juga cara lamanya tapi semakin kompleks masalahnya maka kita harus mencari cara cepatnya itulah kira-kira nah ini ruang pencarian nah dalam metode optimasi itu dikenal ada yang disebut dengan exact method exact method ini adalah metode yang bisa menjamin ditemukannya solusi optimal temukannya solusi optimal ada apa apa saja metodenya ada metode simplex kalian pernah belajar mungkin di ini dalam optimasi ya jika masih ingat kemarin di minggu kemarin masalah optimasi itu bisa dibuat modenya dalam masalah linear programming ada juga integer programming ada juga mixed integer linear programming jadi kita batasi pembicaraannya ini pada masalah optimasi dan metode untuk menyelesaikannya ada yang disebut simplex ada yang disebut interior point ada juga branch and bound branch and cut branch and price nah kalau kita gunakan metode ini itu kita bisa menjamin didapatkannya solusi optimal akan tetapi nah di poin yang kedua exact methods are effective for smaller problems jadi metode exact ini efektif untuk masalah yang kecil masalah yang ukurannya itu kecil dan kompleksitasnya tidak rumuh gitu nah however they may struggle jadi kalau masalahnya lebih besar mungkin metode exact ini akan mengalami kesulitan artinya apa artinya semakin besar ukuran masalahnya dan kompleksitas yang masih ingat tadi ya semakin kompleks jadi kalau metode exact itu dia sebenarnya gak ada beberapa metode yang gak ngecek semua kemungkinan sih tapi ada juga strategi ada juga yang pakai branch branch and bound misalnya itu pakai konsep pohon tree ini kalian pernah belajar di struktur data di struktur data kan ada pernah belajar tentang pohon gitu ya tree tapi kita gak akan belajar metode exact ini ini hanya sebatas pengetahuan dan dalam aplikasinya metode exact ini bisa diselesaikan pakai bantuan program sebenarnya salah satunya yang saya pernah pakai itu ada cflex itu adalah produk IBM sebenarnya berlisensi ya komersial tapi kalau untuk akademisi student ataupun dosen itu bisa gratis tapi pakai akun student itu namanya cflex ada juga gurobi dan seterusnya ada banyak apa ya software yang bisa digunakan untuk mencari atau lingo mungkin kalian pernah dengar lingo itu adalah masalah untuk menyelesaikan pakai metode exact gitu ya biasanya metodenya branch and bound atau branch and cut dan sesuai cuman tadi kendalanya ya kalau masalah kecil itu bisa didapat solusi optimal tapi ketika masalahnya besar itu lama sekali gitu ya saya pernah nyobain dulu ngeran pakai super computer ya apa namanya ketika menyelesaikan masalah besar itu 2 jam aja belum selesai eh sorry 2 hari 2 hari aja belum selesai saking semakin luasnya ruang pencarian nah itu adalah kelemahan metode exact kelemahan metode exact jadi di satu sisi dia bisa mendapatkan solusi optimal tapi di sisi lain dia punya kekurangan ketika masalahnya semakin besar dan semakin kompleks maka pencarian solusi itu tidak harus di apa ya prosesnya itu lama nah ada juga masalah atau sorry metode komputasi yang berbasis gradient itu ada bahasa gradient-based ada juga derivative-free ini ada 2 metode yang dari sisi konsep itu berbeda kalau gradient-based optimization dia metode yang menggunakan konsep gradient tau gradient ya gradient itu adalah kemiringan dari garis singgung nah lihat disitu ada gambarnya gradient itu ada ada garis singgungnya yang garis putus-putus di titik yang besar itu ya kan kemiringan garis singgung itu kan bisa kita dapatkan dengan atau dengan memanfaatkan turunan pertama dari fungsi itu ya diturunan pertama dari fungsi itu sama aja dengan gradient atau kemiringan dari garis singgung dan di titik minimum di cekungan yang paling bawah itu gradient garis singgungnya 0 iya kan garis lurus gini nih garis horizontal garis horizontal kan memang gak miring iya kan garis horizontal kan gak miring jadi lihat ketika miring dia punya kemiringan seberapa miring semakin besar kemiringannya nah semakin besar gradientnya maka kemiringan daigat itu juga akan semakin curam gitu ya dan kalau masalah optimasi itu kan mau mencari yang minimum itu kan mau mencari yang minimum nah untuk mencari yang minimumnya bisa menggunakan konsep gradient ada yang sebut dengan gradient based method itu ada bahasa gradient di scan ada conjugate gradient itu adalah metode optimasi untuk mencari minimum tapi dengan menggunakan konsep calculus gradient nah ada juga yang derivative free derivative free itu maksudnya terbebas dari pencarian turunan karena tidak semua fungsi bisa dicari dengan mudah turunannya atau boleh jadi ada fungsi-fungsi yang memang atau fungsi objektifnya itu discontinue gitu ya kalian pernah belajar di kakakurus ada continuitas ya continuity nah untuk masalah-masalah yang fungsi objektifnya itu non-smooth atau discontinuous di poin yang kedua maka kita tidak bisa pakai konsep gradient karena disitu ada ketidak kontinuan dari fungsi objektifnya nah disini salah satu metode yang disebutkan ada genetic algorithm ada algoritma genetika dan juga simulated NLP jadi yang akan kita bahas nanti yaitu algoritma genetika ini adalah algoritma yang atau metode optimasi yang tidak menggunakan konsep turunan atau derivasi dalam mencari titik minimum oke nah disini saya masih bahas tentang klasifikasi dari metode ada yang disebut dengan heuristics ada juga yang disebut dengan meta heuristics kalau heuristics itu adalah metode pendekatan sebenarnya intinya gitu metode pendekatan ada metode exact metode exact itu metode yang menjamin ditemukannya solusi optimal tapi kalau metode heuristics itu kayak metode numerik kayak metode numerik ini materi yang saya ulas lagi intinya kalau ini adalah solusi optimal maka kita mau mencari solusi alternatif yang bisa paling tidak mendekati solusi optimal karena untuk mencari solusi optimal mungkin waktu komputasinya lama sekali sehingga ya gak apa-apa lah gak optimal juga paling tidak mendekati optimal tapi waktu komputasinya bisa lebih cepat itu yang disebut dengan heuristics nah disitu ada bahasa heuristics is a technique jadi dia adalah sebuah technique aim to solve a problem yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah faster lebih cepat when traditional techniques nah traditional itu maksudnya yang pakai metode exact tadi ya jadi dia bisa lebih cepat ketika atau tujuannya untuk mempercepat penyelesaian masalah ketika masalah ketika metode yang tradisional itu too slow atau terlalu terlalu kemudian kemudian apa bedanya dengan metaheuristik nah metaheuristik ini is a higher level technique jadi dia adalah metode yang levelnya lebih tinggi daripada heuristics or heuristics or heuristics that's six atau heuristics yang mencari atau membangkitkan atau memilih heuristics jadi di dalamnya bisa banyak metode-metode heuristics jadi kalau heuristics itu cenderungnya hanya satu cara atau satu strategi kalau metaheuristik itu di dalamnya ada banyak strategi karena di bawah ya perbedaan heuristics sama metaheuristik heuristics itu are often problem dependent jadi dia biasanya bergantung pada masalah maksudnya apa heuristics itu hanya bisa digunakan untuk masalah tertentu tapi kalau metaheuristik dia problem independent maksudnya dia bisa menyelesaikan masalah yang lebih banyak gitu ya saya gak bisa ngasih contoh yang heuristics atau ada gak ya di slide berikutnya tapi yang genetic algorithms ini termasuk yang metaheuristik karena di dalamnya ada beberapa strategi dalam melakukan pencarian gitu ya kalau heuristics itu biasanya single strategy strateginya hanya satu tunggal oke nah kemudian ada juga yang disebut dengan single agent heuristics atau metaheuristik ini juga berlaku untuk metaheuristik sebenarnya tapi dia single agent ada juga disini population based metaheuristik oke mungkin saya akan oke saya akan bahas dulu yang single agent single agent ini di point yang pertama disitu use an agent jadi dia menggunakan sebuah agent agent ini bisa bisa individu kalau dia orang atau hewan kalau dia terinspirasi dari hewan jadi tergantung metodenya reflecting a single potential solution yang menggambarkan satu solusi yang mungkin to explore the space atau gini deh analoginya ya saya kasih analogi aja ini anggaplah ini adalah ruang pencarian ya sebesar ini kita mau mencari yang paling maksimum kalau single agent itu dia hanya menggunakan satu agent atau satu anggap aja agentnya orang ya satu orang jadi satu orang akan mencari dimana titik maksimumnya kalau yang population based yang satunya lagi dia berbasisnya populasi maksudnya adalah populasi itu adalah sekumpulan orang jadi coba bayangkan kalau melakukan pencariannya oleh satu orang bandingkan dengan 10 orang kira-kira akan lebih cepat yang mana yang 10 orang iya gak jadi kalau mau mencari nilai maksimumnya dimana ini kan secara logika akan lebih cepat menggunakan 10 orang dibandingkan yang satu orang itu yang tadi yang langsung dengan single agent ya di single agent itu si pencarinya itu hanya tunggal jadi kalau population itu ada banyak itu akan lebih cepat gitu nah gitu lah nah contohnya apa sih single agent heuristics itu ada simulated annealing ada tabu search ada juga hill climbing apa kelebihannya kalau single agent ya dia lebih simple dan lebih mudah untuk diimplementasikan dia juga bisa lebih cepat ya karena menggunakan satu orang to be evaluated and updated at which iteration jadi di dalam setiap iterasinya kita harus mengupdate posisinya dia gitu ya jadi kebayang gak dalam ruang pencarian ini misalnya dia mulai dari mana mulai di posisi mana ya terserah lah misalnya di pojok gitu ya di sudut nah dalam setiap iterasi dia akan bergerak ke area yang lain ya dimana pergerakannya akan terus berulang sampai dia menemukan yang paling optimal karena saking luasnya ruang pencarian ya ada banyak kemungkinan boleh jadi dia cepat pencarinya boleh jadi dia dia lambat ya tapi dalam masalah terburuk dalam kondisi terburuk jadi dia akan lambat atau dia akan terjebak di optimum lokal ya kan misalnya dia menuju ke satu puncak tapi ini bukan yang paling optimal karena ya dia merasa oh ini puncaknya gak ada lagi di area yang lain tapi bayangkan jangan bayangkan orang ya kalau orang kan kalau udah di puncak gunung kan bisa ngeliat gunung yang lain yang lebih yang lebih tinggi ya jangan bayangkan seperti seperti manusia dia tuh gak bisa gak bisa melihat secara utuh ruang pencarian gak bisa melihat ke luar dia hanya bisa melihat yang ada di sekitarnya aja gak aja bayangkan nah kalau kekurangannya apa kekurangannya nah itu tadi ya more likely to get staff yang lokal optimal boleh jadi dia terjebak di optimum lokal kemudian more sensitive to the initial point dia lebih sensitif terhadap titik awal keberangkatannya dia maksudnya apa maksudnya titik awal dari metode heuristik maupun metaheuristik itu biasanya random acat di dalam ruang pencarian ini dia akan mulai dari mana itu random gitu ya nah jadi kenapa dia sensitif terhadap ruang terhadap initial point ya kalau dia dekat dengan gunung yang paling tinggi ya dia akan bisa dapat titik itu ya tapi kalau dia jauh di tempat jauh dari gunung yang paling tinggi itu mungkin dia akan menuju ke gunung yang lain yang itu bukan yang paling oke kemudian ada juga yang disebut dengan operator ya jadi operator itu adalah cara dia merubah posisinya gitu lah analogi sederhana dia berangkat dari satu dari satu titik kemudian dia akan bergerak ke posisi yang lain itu menggunakan operator nah operator itu kayak aturan main cara dia bergerak dia mau bergerak kemana itu pakai operator nah and the operator which can influence the quality and diversity of the solution yang bisa mempengaruhi kualitas dan juga keragaman dari solusi nah kelemahan lain dia mungkin tadi more struggle with dynamic or noisy environment mungkin dia akan kesulitan pada masalah atau pada lingkungan yang dinamis dan banyak gangguan ya noisy ya contohnya yang multimodal tadi yang banyak lokal optimum itu bisa jadi masalah yang akan menjadi gangguan apa bedanya dengan population based coba coba bayangkan kalau population based ya misalnya anggap yang biru-biru titik itu yang biru-biru itu adalah populasinya populasinya posisi awalnya di random ada di berbagai lokasi kemudian dalam setiap iterasinya misalnya gini yang biru itu dia akan menginformasikan ke yang lain pada ketinggian berapa dia sekarang kan tujuannya mencari gunung yang paling tinggi yang biru-biru itu misalnya populasinya ada banyak dia masing-masing akan menginformasikan dia pada ketinggian berapa gitu ya nah itu kan masing-masing akan saling membandingkan dan mana yang paling baik yang paling optimal dan di iterasi berikutnya setiap orang yang biru-biru itu akan bergerak ke area yang ada di sekitarnya dimana salah satunya boleh jadi dekat dengan gunung yang paling tinggi itu salah satunya boleh jadi dekat dengan gunung yang paling tinggi itu dan dia akan menginformasikan saya sudah di ketinggian sekian mungkin yang lain ada yang di gunung yang lain kebayang ya kenapa yang population based ini dia bisa lebih lebih cepat dalam melakukan pencarian dibandingkan yang single atau population based nah di yang poin pertama jadi metahiristik population based metahiristik ini use a set of potential solution jadi dia menggunakan himpunan solusi yang mungkin jadi yang orang-orang tadi yang disebar di ruang pencarian itu masing-masing menggambarkan solusi solusi itu maksudnya ya ketika dia menginformasikan dia ada di ketinggian berapa itu artinya solusi dia saat itu yang setiap iterasinya akan terus diperbaiki diperbaiki to explore the search space untuk mengeksplorasi ruang pencarian nah the population is usually initialized randomly jadi biasanya acak and then updated by applying some operators jadi dia posisi awalnya acak kemudian menggunakan operator tertentu apa namanya dia akan bergerak ke area yang ada di sekitarnya that mimic natural phenomenon yang meniru fenomena alam misalnya ada persilangan notation or selection nah ini udah masuk ke ETA istilah-istilah GA nah itu contohnya ya contoh population-based metahiristik ada genetic algorithms ada particle swarm optimization and column algoritma-algoritma yang akan kita bahas nanti itu adalah metode yang berbasis populasi population-based metahiristik dan kita akan awali dari algoritma genetika nah apa sih kelebihannya kelebihannya the ability to escape from local optimum jadi kalau population-based itu dia punya kemampuan untuk escape melarikan diri atau tidak terjebak dari local optimum karena dia sembar di beberapa titik mungkin salah satunya terjebak di optimum lokal tapi kita masih punya titik yang lain yang mungkin akan menemukan yang global and explore different regions of the search space karena kita sebar random dalam ruang pencarian artinya kemampuan eksplorasi menjelajah kemampuan eksplorasi lebih besar dibanding single agent kalau single agent satu iterasi dia bergerak satu iterasi dia bergerak kalau population juga sama dia bergerak tapi karena agentnya banyak dia lebih kemudian due to the diversity of the population keragaman diversity itu keragaman kelebihan dari apa namanya population based itu dia yaitu diversity keragaman keragaman itu maksudnya apa kan dia disebar di beberapa titik boleh jadi ada yang tidak optimum maksudnya dia nilai kan nilainya variasi nanti ya ketinggian posisi dia itu mungkin ada yang baru juga mau mendaki ada juga ada yang sudah di atas gak masalah jadi maksudnya gini solusi yang buruk itu akan menjadi informasi bahwa di daerah itu memang gak ada yang optimum gak ada yang maksimal yang penting adalah ruang pencariannya itu terjelajahi karena yang namanya terjebak di optimum lokal itu kan masalahnya karena dia tidak menyadari bahwa di area yang lain boleh jadi ada yang lebih tinggi lebih maksimum lebih optimal nah jadi itulah kelebihan dari population based nah terus disitu saya garis bawah ini ada yang berwarna merah ada exploration ada juga exploitation nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya apa sih kekurangannya ini juga punya kekurangannya apa kekurangannya more computational resources and memory butuh memory yang lebih banyak daripada yang single wajar kan ya kayak gini kalau single itu butuhnya cuma satu variable tapi kalau population ya kalau individunya ada 10 ya butuh 10 variable kayak gitu lah ya kan karena butuh lebih banyak informasi yang disimpan dan diolah ya kan jadi dari sisi memory kemudian resources komputasinya dia lebih banyak metahiristik itu sebenarnya harusnya dia gini metahiristik yang baik itu adalah metahiristik yang bisa menjaga exploration dan exploitation exploration 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 itu penjelajahan dan exploration itu atau ginilah saya analogikan ya saya jelasin sekarang pernah dengar bahasa exploration apa tuh exploration apa apa minyak bumi gitu ya sumber daya alam Indonesia dieksploitasi gitu ya jadi eksploitasi itu kayak gini misalnya di satu daerah ini punya potensi tambang emas gitu ya kemudian oleh perusahaan itu dia dikruk gitu ya itu namanya dieksploitasi ya kan sampai mendapatkan keuntungan yang maksimum dari tempat itu iya kan itu namanya eksploitasi dieksploitasi itu ya dikeruk sebanyak mungkin cari keuntungan yang paling maksimum itu eksploitasi kalau eksplorasi itu dalam dunia tambang juga ada yang disebut dengan eksplorasi eksplorasi itu kayak mencari tempat lain gitu ya yang apa namanya punya peluang atau potensi yang lebih lebih baik lebih bagus lagi atau ada potensi minyak lagi misalnya di daerah itu namanya eksplorasi jadi maksudnya saya kembali ke masalah ini ya misalnya gini itu kan ada banyak gunung ya pilihlah salah satu gunung misalnya kemudian kalau eksploitasi itu misalnya gini ada satu orang yang dia sedang mendaki salah satu gunung tapi belum dipuncak gitu kayak kayak baru mau naik gitu terbayang ya kayak baru mau naik yang disebut eksploitasi itu karena dia melihat kecenderungan dari datarannya itu menaik oh berarti ini masih ada puncaknya maka akhirnya dia memutuskan untuk mendaki mencari puncak di area tempat dimana berada itu namanya eksploitasi jadi satu orang individu disebut melakukan eksploitasi ketika dia mencari puncak di lokasi dimana dia sedang berada di sekitarnya dia kayak tadilah misalnya ada perusahaan tambang dia menemukan oh disini ada potensi tambangnya nih atau minyak bumi terus dia keruk terus dia keruk lagi keruk lagi sampai mendapatkan banyak keuntungan atau sampai mencapai puncaknya gitu lah tapi kalau eksplorasi itu tujuan kita itu bukan mau mencari bukan mau mengeruk keuntungan di daerah itu tapi di Indonesia ini kira-kira dimana potensi tambang yang paling menjanjikan paling potensial nah kayak gitu ya jadi dia menjelajahlah ke ruang yang lain ke ruang yang lain sampai ditemukan yang lebih optim nah jadi ada eksploitasi ada eksplorasi nah meta heuristik yang baik itu adalah yang bisa menyeimbangkan eksploitasi dan eksplorasi tadi nah makanya gini disini ada bahasa prone to premature convergence or stagnation if the problem loses diversity diversity itu keragaman jadi kalau individunya kalau individunya mengumpul di salah satu gunung saja kemungkinan solusi yang dia hasilkan maksudnya kemungkinan semuanya bergerak di gunung yang sama jadi kurang beragam tapi kalau diversity itu dia kalau kayak disebar di banyak tempat ini dia lebih diverse lebih beragam lebih menyebar nah ini bedanya ya ini kalau eksplorasi itu kayak kita mau mencari app Apple yang paling apa namanya yang paling apa ya yang paling manis misalnya kalau eksplorasi itu kayak ini belum juga habis udah dicobain yang lain gitu kan tapi kalau eksploitasi itu ya satu Apple dihabisin semuanya nah ini harus seimbang antara kemampuan mengeksplor ruang pencarian yang lain dengan mencari puncak di area tempat dia berada itu disebut dengan eksploitasi nah ini contoh eksplorasi ini jadi eksplorasi itu adalah proses pencarian option-option yang baru atau alternatif misalnya gini kalian mau makan dimana nah maka disebut eksplorasi itu kayak pengen nyobain restoran yang lain pengen nyobain restoran yang lain to discover new flavors and experience untuk nyobain aja cita rasa yang lain kayak gimana gitu nah itu eksplorasi kalau eksploitasi itu kayak ini nih ketika milih restoran mau dimamakan eksploitation itu going back to a familiar one jadi dia ya disitu-situ aja di tempat yang dia pernah makan disitu dia gak mau nyobain restoran yang lain tempat makan itu namanya eksploitasi karena dia sudah merasa merasa nyaman disitu nah disini ada satu diagram menurut satu paper oleh Salim dan Al-Sewari ya metahiristik itu tadi ya udah dibahas ada yang single solution ada juga yang population jelas ya bedanya dan yang population ini ada tiga kategori ada yang berbasis evolutionary base berbasis evolusi disitu ada GA genetic algorithm ada juga IS IS itu evolutionary search kalau gak salah nanti kalian bisa cari saya lupa nah ada juga yang berbasis swarm swarm ini berbasis kawanan kelompok ada yang berbasis living organism artinya organisme hidup misalnya PSO particle swarm optimization system yang nanti kita akan pelajari itu itu terinspirasi dari kawanan burung ada juga FA firefly algorithm terinspirasi dari relaku kunang-kunang kemudian ada saya gak tau yang CSI singkatannya ada juga GWO GWO ini kalau gak salah W nya itu whale ya atau ikan paus jadi banyak metode optimasi yang terinspirasi dari perilaku hewan ada juga yang social inspire mungkin ini perilaku sosial maksudnya manusia ada TLBO saya gak tau semua singkatannya saya gak tau saya belum cek maksudnya dalam literatur kemudian ada juga yang berbasis fisika fisik ada juga GSA ada LAPO ini juga saya belum tau juga singkatannya tapi ada di paper itu nah kalau yang akan kita pelajari di kuliah ini adalah metode optimasi yang berbasis evolusi ada genetic algorithms nanti kemudian ada juga yang berbasis living organs oke sampai sini dulu ada yang mau tanya sebelum kita membahas ke algoritma genetika ada yang mau tanya kah oke selamat menikmati selamat menikmati